Tidak ada yang menyangka kerjasama antara Voice of Baceprot atau VUB dengan manajemen 12-Wired milik Nadia Yustina harus berakhir beberapa hari lalu. Kabar tentang perpisahan itu tentu sangat mengagetkan para penggemar musik metal dan para balaceprot. Sebab sebelumnya tidak ada sinyal, Marsha VUB, Siti VUB, dan Widi VUB akan berpisah dengan manajemen Amity Asia yang didirikan Nadia Yustina. Selama ini hubungan antara para anggota Voice of Baceprot atau VUB dengan Nadia Yustina juga tampak sangat rukun. Bahkan banyak penggemar musik yang menganggap Nadia Yustina tidak ubahnya seperti kakak bagi Marsha VUB, Siti VUB, dan Widi VUB ketika mereka merintis karir di industri musik metal Indonesia dan dunia. Ada juga yang menganggap Nadia Yustina sangat berjasa besar membawa Voice of Baceprot atau VUB tampil dalam berbagai festival musik metal di luar negeri. Salah satunya adalah festival musik metal Weken Open Air di Jerman pada tahun 2022 silam. Sangat banyak yang menyayangkan keputusan Marsha VUB, Siti VUB, dan Widi VUB berpisah dengan manajemen milik Nadia Yustina. Sebab saat ini nama Voice of Baceprot atau VUB sedang melambung sangat tinggi di skena musik metal Indonesia dan dunia. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Keputusan sudah diambil oleh Marsha VUB, Siti VUB, dan Widi VUB untuk berpisah dengan manajemen yang dibentuk Nadia Yustina. Para anggota Voice of Baceprot atau VUB pun harus memulai langkahnya sendiri. Berdasarkan pengakuan Nadia Yustina yang viral di grup WhatsApp, Marsha VUB, Siti VUB, dan Widi VUB hendak membentuk manajemen baru setelah resmi keluar dari Amiti Asia. Walaupun sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari Voice of Baceprot atau VUB tentang rumor pembentukan manajemen baru, kabar itu sudah berembus dengan sangat kencang. Bahkan, nama Aba Irsa juga ikut terseret dalam pusaran rumor manajemen baru bagi Marsha VUB, Siti VUB, dan Widi VUB. Banyak bala ceprot yang menduga Aba Irsa akan menjadi manajer bagi grup band metal asal Garut itu. Namun, banyak juga yang meragukan kebenaran rumor yang beredar dengan luas itu. Sebab, Aba Irsa harus menjalankan profesinya sebagai guru, sehingga diprediksi akan sangat kesulitan membagi waktu jika harus menjadi manajer Voice of Baceprot atau VUB. Lantas, siapa yang paling dirugikan setelah Marsha VUB, Siti VUB, dan Widi VUB berpisah dengan Nadia Yustina? Untuk sementara ini, Voice of Baceprot atau VUB sudah merasakan dampak negatif karena batal tour bersama The Who dan Blind Channel di Amerika Serikat. Selain itu, tour yang seharusnya dijalani Marsha VUB, Siti VUB, dan Widi VUB di Inggris dan Eropa pada bulan Desember 2023 nanti juga sudah dibatalkan oleh Nadia Yustina. Dalam jangka pendek, Voice of Baceprot atau VUB sudah mendapatkan kerugian karena batal tour di luar negeri. Namun, suatu saat nanti, peluang emas mungkin saja menghampiri Marsha VUB, Siti VUB, dan Widi VUB. Bukan tidak mungkin, Voice of Baceprot atau VUB akan lebih menggila di luar negeri bersama manajemen baru pada masa mendatang. Bagaimana dengan Nadia Yustina? Nadia Yustina mungkin saja mengalami kerugian karena kehilangan salah satu grup band metal yang namanya sedang meroket dan semakin diakui oleh dunia. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, Voice of Baceprot atau VUB saat ini sudah menjadi permata yang sangat berharga. Nadia Yustina mungkin saja akan kesulitan menemukan grup band metal yang mempunyai kualitas seperti Marsha VUB, Siti VUB, dan Widi VUB. Nadia Yustina juga mungkin saja akan kesulitan mencari grup band metal yang selalu menarik perhatian media-media di luar negeri seperti Voice of Baceprot atau VUB. Terlepas dari siapa yang akan mendapatkan kerugian, tentu semua penggemar musik berharap Marsha VUB, Siti VUB, dan Widi VUB akan mendapatkan kesuksesan lebih besar di industri musik metal pada masa mendatang. Bahkan, dalam pesan di grup WhatsApp yang beredar luas, Nadia Yustina juga tidak lupa mendoakan Voice of Baceprot atau VUB semakin sukses bersama manajemen baru. Selain itu, Nadia Yustina juga berharap para penggemar musik metal dan para balaceprot terus mendukung karir Marsha VUB, Siti VUB, dan Widi VUB. Nah, bagaimana pendapatmu tentang perpisahan yang terjadi antara Voice of Baceprot atau VUB dengan Nadia Yustina? Apakah kamu yakin Marsha VUB, Siti VUB, dan Widi VUB akan semakin sukses dengan manajemen baru nanti? Tulis pendapat kalian dan jangan lupa like, share, serta subscribe channel YouTube Keresuan Musik agar terus menghadirkan konten yang semakin baik buat penggemar musik semua ya! Terima kasih telah menonton!